Debut Hoki Caraka di Timnas Indonesia tersorot legenda Chelsea Sintai Yong dapat pujian Direktur Teknik Garuda Select Denise Weiss memberikan komentarnya untuk debut Hoki Caraka di Timnas Indonesia Hoki mencatatkan caps perdananya di skuad Garuda saat pertandingan melawan Brunei Darussalam Bermain di leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Dia tampil sebagai starter dan diberikan waktu 58 menit beraksi di lapangan Dia jadi salah satu pemain yang benar-benar mendapatkan didikan langsung Sintai Yong masih di Timnas U19 Indonesia Sebelum langkahnya mencapai skuad Garuda Hoki sempat menjalani program Garuda Select Mendengar kabar debut Hoki Caraka, Denise Weiss awalnya cukup kaget Dia sebenarnya memantau kabar mantan anak asuhnya lewat media sosial Menurutnya saat Hoki yang bermain di Timnas Senior jadi momen spesial Mantan pemain Chelsea ini cukup mengingat memori tentang pemain muda asal PSS Le Mans tersebut Dia menjelaskan bahwa Hoki awalnya datang sebagai back tengah dan posisi tersebut tidak cocok Mereka akhirnya memutuskan Hoki untuk bermain di posisi penyerang dan akhirnya bakat pemain tersebut terlihat Denise juga mengapresiasi sikap pelatih Sintai Yong yang memberikan kesempatan untuk Hoki Menurutnya Hoki Caraka memiliki fisik dan mental yang mumpuni Hal tersebut membuat dia akhirnya bisa bersaing dengan pemain yang lebih senior dan berpengalaman Kekecewaan Hoki Caraka usai lakoni laga debut di Timnas Indonesia Penyerang muda PSS Le Mans Hoki Caraka mengaku kurang puas dan ada rasa kecewa dengan debutnya di Timnas Indonesia Hoki Caraka memang menjalani debutnya di Timnas Indonesia Senior dalam laga melawan Brunei Darussalam Dalam laga antara Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Di Stadion Utama Gelora Bungkarno banyak hal menarik Salah satunya terkait pelatih Timnas Indonesia Sintai Yong cukup mengejutkan dengan mendebutkan Hoki Caraka Pemain muda tersebut menjalani debutnya bersama Timnas Senior Hoki Caraka dipercaya tampil sebagai pemain starter Bahkan ia baru ditarik keluar oleh Sintai Yong dan digantikan Ramadan Sananta Ternyata Hoki Caraka mengaku tak puas dengan penampilannya Ia tentu merasa senang debut bersama Tim Merah Putih Akan tetapi saat squad Garuda sukses meraih kemenangan besar dan pesta gol Tetapi ia tak bisa menorehkan satu gol pun ke Gawang Brunei Darussalam Untuk itu Hoki mengaku kurang puas karena debutnya tak berjalan mulus Sebenarnya Hoki Caraka juga memiliki peluang mencetak gol Peluang tersebut terjadi saat ia berhasil menyundul bola ke arah Gawang Brunei Darussalam Sayangnya sundulannya masih membentur Mister Gawang Sehingga bola muntahan itu langsung ditendang Dimas Derajat begitu saja Terkait ia yang gagal mencetak gol ini tentu saja bukan momen memuaskan Namun alih-alih meretapi hal itu Hoki mencoba untuk menerimanya Ia menyebut bahwa gagal mencetak gol itu wajar Akan tetapi kegagalan itu tentu saja akan menjadi evaluasi tersendiri buatnya Oleh karena itu ia bertekad untuk bisa tampil lebih baik lagi nantinya Hoki Caraka mengatakan apabila nantinya pada leg kedua Kembali dipercaya pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong Hoki mengaku bakal menampilkan yang terbaik Sebab ia juga ingin menjawab kepercayaan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut Sandy Walsh sudah jadi gelandang timnas Indonesia Shin Taeyong akan uji Shainepatinama Shainepatinama bisa jadi opsi bagi Shin Taeyong untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia Seperti diketahui pada laga sebelumnya Sandy Walsh harus menjalani peran baru di skuad Garuda Biasa beroperasi sebagai back kanan ditugaskan sebagai gelandang bertahan Saat melawan Brunei Darussalam pada leg pertama lalu Pada laga tersebut Sandy diubah posisinya oleh Shin Taeyong Dia menjadi gelandang yang berduat dengan Mark Klok di lini tengah Pemain berusia 28 tahun ini tampil penuh selama 90 menit di posisi barunya tersebut Meski harus beradaptasi penampilannya cukup solid di posisi gelandang Menariknya pemain asal Kafe Mechelen ini memang sempat menjadi gelandang bertahan tepatnya 4 tahun lalu Selain Sandy, Shin Taeyong akan memiliki opsi lain yang dia pasang di lini tengah saat melawan Brunei Darussalam nanti Pemain tersebut adalah Shainepatinama yang memiliki posisi asli sebagai back kiri Dilansir dari laman penyedia data transfer Marker, Shain sempat berposisi sebagai gelandang dalam 23 pertandingan Tepatnya saat ini masih bermain untuk Football Klub Utrecht Selain itu Patinama bisa bermain sebagai gelandang kiri dan gelandang bertahan Dia sempat menjadi gelandang serang dalam beberapa pertandingan Opsi ini bisa dicoba untuk mendapatkan kombinasi baru di lini tengah skuad Garuda Duet Sandy dan Shainnya di sektor gelandang bertahan bisa jadi terobosan baru bagi skuad Garuda Apalagi sektor back sayap sudah dipercayakan kepada Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam Saat mengganti posisi Sandy, Shin Taeyong memang sengaja untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda Shin Taeyong menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk persiapan menghadapi lawan yang lebih kuat Terima kasih telah menonton!